Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji beberapa makanan-makanan yang perlu dikonsumsi oleh seorang laki-laki sehingga bisa meningkatkan gairah jimaknya atau gairah seksualnya Mereka segera berlari pada obat-obatan seperti fiagra Artinya mereka segera mengkonsumsi obat-obatan seperti fiagra Ini termasuk paling banyaknya kesalahan Yang mana lelaki jatuh pada kubangan itu Liannal fiagra Karena sesungguhnya fiagra Halun mu'akatun adalah solusi yang dibatasi dengan waktu Walaysa daim bukanlah solusi yang abadi Sedangkan ada pun paling utamanya Karena cara, metoda Hiat tabiatul um adalah cara yang alami secara mendasar Tana walhadil at'imata biqafratin Litatamata'a biqudratin jinsiyatin akbar Konsumsilah makanan-makanan ini Dengan banyak Agar kamu bisa menikmati Kemampuan seksual lebih besar Pada paragraf ini Ada semacam mokaddimah Bahwasannya Tidak sedikit lelaki Yang ketika dia sudah lemah secara seksual Malah mereka mengkonsumsi obat-obatan Seperti fiagra Padahal ini sebuah kesalahan Karena itu sebuah solusi yang Tidak lama sebenarnya Berbatas waktu Cara yang paling baik adalah Cara yang alami Yang natural secara mendasar Konsumsi makanan-makanan ini Dengan banyak Maka Nanti kamu bisa menikmati Kemampuan seksual lebih besar Apa saja makanan-makanan itu Yang harus dikonsumsi Nah Yang pertama adalah Al aslu madu Yajib wajib an ta'rifah Engkau mengetahui Annan nau'iyyat Al-rakisah Bahwasannya Macam-macamnya madu yang murah Minal asali dari madu La ta'ti bina ta'ija Ya tidak membawakan Banyak hasil Yun sahuh dianjurkan Bil asli tabi'i Dengan madu natural Madu alami Wa khasatan al-yamani Khususnya madu Yaman Madu yang dari Yaman Ya kalau tidak ada madu Yaman Paling tidak asli Kalau ini adalah Madu Madu hutan Baik Kemudian Yang berikutnya Adalah Namanya Aljawafah Aljawafah itu Adalah Maknanya Jambu biji Bikat ratin Bikat ratin Konsumsilah Dengan banyak Takumu Melaksanakan Aljawafah itu Apa Jambu biji Bitansi Tid daurat Dama Mawiyati Dengan Aljawafah 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 Maksudnya ini ada Pembalikan kata Di samping itu juga Jambu biji ini Mengandung vitamin C Kita masuk pada yang berikutnya Adalah Al-Mahar Ini sudah ada Videonya sebenarnya Al-Mahar Tiram Atau Kerang Min aktaril makkulatil bahadiyah Termasuk Di antara Makanan-makanan Laut Yang banyak Takthiran Al-Rajuli Banyak memberikan pengaruh Kepada Seorang laki-laki Jadi Pengaruhnya Sangat kuat sekali Kepada Laki-laki Dianjurkan Agar banyak Mengkonsumsi Kerang Atau Tiram Karena banyak Manfaat Yang ada dalam kandungannya Kemudian Yang berikutnya Adalah Al-Mukassarat Al-Mukassarat Ini Biji-bijian Atau kacang-kacangan Tamliku Memiliki Al-Mukassaratu Kacang-kacangan Atau biji-bijian Khosaisa Tahfiziyah Beberapa Kekhususan Kekhususan Atau Karakteristik Tahfiziyah Yang sifatnya Mendorong Menggerakkan Lites Testosteron Pada hormon Testosteron Al-Mas'uli 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 Yang mana hormon Testosteron Ini adalah Bertanggungjawab Atas Kemampuan seksual Pada seorang laki-laki Berbanyak Untuk Mengkonsumsi Al-Mukassarat Atau kacang-kacangan Berikutnya Adalah Jahe Atau dalam bahasa harapnya Disebut Al-Zanjabil Yukta baru dianggap Al-Zanjabilu Apa jai Lir-Rajuli Bagi seorang laki-laki Kalwa kudi Adalah Laksana Bahan bakar Liseyarati Untuk Mobil Mobil Atau Kendaraan Bermotor Aqtaro minhu Bahkan lebih dahsyat Daripada Bahan bakar itu Lithasullah Agar engkau mendapatkan Ala kudratin Jinsiatin Atas kemampuan seksual Fa ikotin Yang unggul Nah ini Perbanyak Mengkonsumsi Jaih Biar kemampuan jimatnya Unggul Kemudian yang berikutnya Adalah Assawmu 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 itu adalah Bawang putih Minat tawabili rai'ati Diantara bumbu Atau rempah-rempah Yang indah Yang baik Atas sesuatu Yang khusus Pada kemampuan seksual Ladar rojuli Pada seorang Laki-laki Di antara sekian Bumbu yang baik Khususnya Untuk urusan Peningkatan kemampuan seksual Adalah Bawang putih Asirul Ruman Yang berikutnya Adalah Perasannya Delima Al-Ma'rufu Anir Ruman Yang dikenal Dari Delima Itu adalah An-Nahu Bahwasannya Delima Yusa' itu Adalah Membantu Fi Tadwi Bishuhumi Untuk pencairannya Beberapa lemak Walakinnahu Tetapi Yang namanya Ar-Ruman Atau Delima ini Lahu fawa'idura'i'atun Fil khusubati Memiliki Manfaat Yang baik Untuk kesuburan Jadi kalau pengen Hamil Bisa membuai dengan baik Ya Perbanyak Mengkonsumsi Delima Atau Perasannya Delima Asirul Ruman ini Bisa bermakna Perasannya Delima Atau Jus Delima Seperti itu Kemudian Yang terakhir Adalah Al-Mawzu Al-Mawzu Pisang Ghaniyun Dil Fosfati Daruri Pisang itu Kaya dengan Fosfat yang Foko' Lih khusubatir rajuli Untuk kesuburannya Seorang laki-laki Wa Qudratihi Al-Jinsiyati Dan kemampuannya Secara seksual Makanan-makanan ini Akan menjadikan Seorang laki-laki itu Bangkit Secara seksual Kemudian Sahwat jimaknya Itu tinggi Dan dahsyat Makanya Ini perlu dikonsumsi Dengan baik Kalian semuanya ini Bisa menjima istri kalian Itu dengan keindahan Kebahagiaan Kalian bahagia Istri juga bahagia Semoga bermanfaat